Ya menarik ya putusan MK ini, MK-MK ini memberi perspektif baru dalam sistem ketatan negara Indonesia ya Terutama dalam menyipaki putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial ya Jadi ada satu medan atau cara untuk menyelesaikan persoalan ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu kontroversial terkait dengan konflik kepentingan ya Di putusan 90 itu dianggap punya konflik kepentingan karena ketua MK itu adalah hadi ipar presiden yang kemudian puteranya mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden Sementara si ketua MK ini ikut dalam proses memutuskan perkara ini Jadi diduga dia punya intres ya, punya kepentingan tertentu dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kode etik kekuasaan hakiman Dan kode etik universal tentang bagaimana seorang hakim itu harus memegang azas Nemo Judek ya Nemo Judek itu seorang hakim itu harus melarikan diri dari perkara yang kira-kira berhubungan langsung terhadap dirinya atau keluarganya Langsung atau tidak langsung, namanya azas Nemo Judek namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!